Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Oli Dondokambe yang kini menjabat sebagai gubernur Sulawesi Utara menjadi saksi untuk dua terdakwa kasus korupsi EKTP. Sebelum sidang dimulai, Oli kembali membantah isi dakwaan yang menyebutirinya menerima 1,2 juta dolar AS untuk memuluskan pembahasan proyek KTP elektronik di DPR RI. Selain Oli, keponakan Ketua DPR dan juga sejumlah pengusaha memenuhi panggilan untuk menjadi saksi.